Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan akhirnya kita tiba pada bagian terakhir pembahasan kita mengenai kisah para rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang ke 47. Nah di bagian terakhir ini kita akan bicara khusus mengenai ayat yang ke 47. Bagian B Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan saya ingin pada bagian terakhir ini kita fokus melihat pada kalimat dan mereka disukai semua orang. Kay ekhontes harin pros holonton laun Kalau kita perhatikan terjemahan ini memang tidak diterjemahkan secara harfiah tetapi terjemahan secara maknawi secara makna itu memang sudah sesuai dengan teks Yunaninya karena kalau kita terjemahkan teks Yunaninya secara harfiah kalau dalam bahasa Indonesia agak sulit untuk memahaminya. Di sini kita melihat bahwa apa yang mau ditekankan dari sebuah persekutuan adalah dampak keluarnya dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar persekutuan itu sendiri. Kalau sebelumnya di seri-seri sebelumnya kita memang fokus pada internal persekutuan itu bagaimana kita membangun sebuah persekutuan mulai dari pengajaran di dalamnya kemudian ada pertumbuhan lalu ada aspek-aspek dari koinonia atau dari persekutuan yang semuanya fokus di dalam maka sekarang kita melihat keluar bahwa satu komunitas orang percaya persekutuan orang percaya itu harus memiliki dampak keluar. Nah di sini kalau kita perhatikan dari ayat 41 sampai dengan ayat yang ke 47 saya menemukan di sini setidaknya ada tiga dampak besar dari persekutuan jemaat mula-mula terhadap orang-orang yang ada di sekitar sehingga mereka disukai oleh semua orang. Memang ada yang bertanya apakah 100% orang-orang yang ada di sekitar jemaat itu menyukai jemaat mula-mula. Tentu ini bukan berbicara tentang angka statistik seperti itu karena bagaimanapun tetap saja ada orang-orang tertentu yang tidak menyukai kehadiran jemaat mula-mula khususnya orang-orang farisi, orang-orang saduki, orang-orang yang memang sudah menaruh kebencian sejak awal. Tetapi penulis kisah para rasul di sini mau menekankan pada kondisi ideal bagaimana kebaikan itu berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah dampak pertama yang saya temukan di sini adalah dampak ekonomi. Ya dampak ekonomi, ekonomi yang dibangun di dalam jemaat mula-mula itu adalah ekonomi yang saling menopang. Kalau kita membaca sejarah kekristenan, kekristenan mula-mula jemaat-jemaat itu kan awalnya adalah jemaat-jemaat yang miskin. Kalau kita baca dalam surat-surat Paulus, Paulus berkali-kali berjalan ke wilayah Asia Kecil dia menghimpun dana di sana, mengumpulkan donasi-donasi di sana lalu membawa ke Yerusalem untuk menopang kehidupan jemaat-jemaat mula-mula. Nah ini artinya jemaat mula-mula ini memang jemaat-jemaat yang secara ekonomi adalah orang-orang yang tidak mampu orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi kehidupan mereka meskipun mereka menghadapi tekanan secara sosial, secara politik, dan secara keagamaan tapi mereka bisa saling menopang satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada yang berkekurangan. ada saling menopang satu dengan yang lainnya. Nah ini dampak ekonomi yang muncul di dalam jemaat mula-mula. Ini memberi dampak kepada orang-orang yang di sekitar. Karena orang-orang yang di sekitar pasti melihat ini kok orang-orang jadi korban politik, jadi korban sosial, jadi korban keagamaan. Tapi kok mereka tetap bisa eksis, mereka bisa bertahan. Apa yang membuat mereka bertahan? Dari mana mereka dapat duit? Dari mana mereka dapat makan? Ini pasti akan memunculkan pertanyaan. Dan ketika pertanyaan itu muncul, mereka pasti berusaha mencari jawabannya. Dan mereka akan menggali lebih dalam bagaimana sih pola hidup, cara hidup jemaat mula-mula ini. Nah ini yang saya sebut dampak ekonomi. Lalu dampak yang kedua adalah dampak sosial. Dampak sosial yang terbentuk dari persekutuan jemaat mula-mula adalah adanya kekerabatan yang kuat. Mereka membangun konsep persaudaraan yang kuat. Dalam surat Petrus dikatakan Adelfotes. Adelfotes ini adalah persaudaraan. Bahkan kalau kita baca dalam surat-surat Paulus, Paulus seringkali menyapa jemaat, menyapa rekan-rekan pelayannya dengan sapaan Adelfos, saudara. Dan kepada jemaat dia menyapa saudara-saudara yang terkasih. Jadi dia melihat ini sebagai satu kekerabatan, satu persaudaraan, satu keluarga besar yang mana yang satu dengan yang lainnya harus saling menjaga. Tidak ada yang boleh membiarkan ada anggota keluarganya yang menderita sendiri. Nah ini memiliki dampak sosial yang besar kalau kita lihat situasi jemaat mula-mula. Ketika mereka menjadi orang-orang yang termarginal, orang-orang yang terbuang dari komunitas yang besar, komunitas asal mereka, mereka sebagian besar awalnya adalah orang-orang Yahudi, tapi kemudian mereka dimusuhi oleh saudara-saudara mereka sendiri, tapi mereka tetap bisa saling menopang satu dengan yang lainnya, saling mendukung satu dengan yang lainnya, ada tolong-menolong di antaranya. Nah ini tentu memberi dampak sosial yang besar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti dampak ekonomi yang tadi. Bagaimana mereka bisa membangun kekerabatan yang begitu kuat, padahal mungkin di antara mereka ada yang awalnya tidak saling kenal, ada yang memang tidak memiliki ikatan keluarga, tapi ketika masuk dalam persekutuan itu semua menjadi keluarga, semua menjadi satu bagian. Nah ini yang disebut dampak sosial. Lalu dampak yang ketiga dan ini dampak yang sangat besar, dampak spiritual, dampak kerohanian. Mereka memuliakan Tuhan dan nama Tuhan memang dimuliakan melalui persekutuan yang mereka bangun. Orang-orang yang melihat mereka pasti bertanya-tanya, kekuatan besar apa yang menopang persekutuan kecil ini, persekutuan yang baru dibangun ini. Maka orang-orang pasti akan bertanya-tanya Tuhan seperti apa sebetulnya yang disembah oleh komunitas baru ini. Jadi nama Tuhan yang dimuliakan di sini, Tuhan yang memelihara dan menjaga mereka. Nah ini tiga dampak penting dari cara jemaat mula-mula hidup. Dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak spiritual atau dampak kerohanian. Inilah yang bisa saya tafsirkan dari keseluruhan kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Dan sekarang saya ingin mereview kembali atau menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan dari seri pertama sampai dengan seri yang ke-7 ini. Maka kesimpulannya di sini saya mencatat pentingnya kita membangun komunitas jemaat, terutama di era new normal sekarang ini, bagaimana kita mau mengembangkan persekutuan, mengembangkan komunitas itu menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat. Saya mencatat ada tiga hal yang penting di sini. Yang pertama pentingnya kita berakar. Yang kedua pentingnya kita bertumbuh. Dan yang ketiga pentingnya kita berbuah. Berakar kita bisa lihat di pembahasan kita mengenai pengajaran. Pengajaran yang kuat yang dibangun sejak awal. Ketika jumlah mereka bertambah, ketika terbentuk persekutuan mula-mula itu, maka yang pertama dilakukan oleh para rasul adalah memperkuat pengajaran. Mereka perlu mengetahui dasar-dasar apa yang mengikat mereka, apa yang membentuk mereka menjadi komunitas bersama itu. Mereka diperkenalkan pemahaman perjanjian lama yang baru, yang berbeda dengan pemahaman orang-orang Yahudi sebelumnya. Mereka diperkenalkan tentang Yesus Kristus yang adalah misias, yang adalah juru selamat. Dan mereka diperkenalkan tentang konsep keselamatan yang baru itu, yang sebelumnya tidak mereka dapatkan di dalam komunitas mereka yang sebelumnya. Jadi semacam ada pengenalan dasar. Apa sih persekutuan yang terbentuk ini? Persekutuan baru ini sebetulnya punya pemahaman seperti apa, punya keimanan seperti apa, punya doktrin seperti apa. Lalu kemudian di dalamnya juga dibahas soal etika, bagaimana berperilaku, bagaimana membangun relasi, bagaimana mereka berusaha, bagaimana mereka saling menopang, dalam bentuk pengajaran-pengajaran yang bersifat etis atau pengajaran etika. Lalu kemudian ada pelayanan yang menyentuh hati, ini sudah menjadi pembahasan kita di seri yang pertama. Pelayanan yang menyentuh hati ini berbasis pada kekuatan anggota-anggota dari komunitas itu. Jadi kita tidak mencari kelemahan yang satu dengan yang lain, atau kita tidak mencari kelemahan dari lembaga atau persekutuan kita, karena kalau kita mencari kelemahan akan dapat banyak sekali. Sehingga ketika terkumpul semuanya, kita bingung mau menyelesaikannya seperti apa. Tapi ketika kita mencari kekuatan, kekuatan yang kita temukan, lalu kemudian kita kembangkan kekuatan itu, itu akan menjadi daya dobrak yang luar biasa. Sehingga pelayanan terbentuk adalah pelayanan breakthrough, pelayanan yang mendobrak, bukan pelayanan yang lemah, yang berusaha untuk menambal sulam kelemahan-kelemahan yang ada. Ini namanya berakar. Jadi berakar itu ada kekuatan pengajaran, dan ada kekuatan pelayanan di dalamnya. Ketika ini dibangun dengan sangat kuat, jemaat berakar pada dua hal ini, maka melangkah pada hal yang selanjutnya, yaitu ada pertumbuhan. Jadi setelah berakar, dia harus bertumbuh. Nah bertumbuh di sini, saya sudah bahas di seri-seri sebelumnya, kita perlu melihat adanya kualitas dan kuantitas. Kualitas itu kita bicara pengajaran. Pengajaran yang dibangun itu harus pengajaran yang berkualitas, bukan pengajaran yang asal-asalan. Baik itu pengajaran yang kita berikan kepada anak-anak, pengajaran kepada remaja, pengajaran kepada pemuda, kepada orang tua, kepada orang-orang yang mau dibaptis, orang-orang yang mau menikah, orang-orang yang baru menjadi anggota, harus pengajaran yang berkualitas yang kita berikan. Kenapa? Karena pengajaran ini sekali lagi menjadi fondasi, menjadi dasar dari bangunan persekutuan yang mau kita bentuk. Kalau nanti pengajarannya kurang kuat, maka bangunannya pun tidak akan kuat. Kalau dasarnya lemah, bangunannya pun akan lemah. Lalu kemudian ibadah, ibadah yang berkualitas. Ketika kita menyelenggarakan ibadah, kita harus memberikan segala kemampuan, segala daya yang kita miliki, untuk menghasilkan bentuk ibadah yang berkualitas. Sehingga setiap orang yang beribadah di situ, bisa merasakan damai sejahtera, bisa menikmati ibadah itu, dan dia bisa fokus untuk dekat dengan Tuhan. Nah itu ibadah yang dibangun dengan kualitas yang baik. Lalu ada kualitas organisasi, kepemimpinan, kemudian kesatuan dan kebersamaan, itu juga perlu kita bangun bersama. Kepemimpinan kita harus kepemimpinan yang punya kualitas dalam memimpin, dalam memanage persekutuan yang ada. Sehingga konflik-konflik yang muncul, pertentangan-pertentangan yang muncul, itu kita bisa jembatani, kita bisa selesaikan dengan baik. Lalu yang kedua bicara kuantitas. Kuantitas itu bicara jumlah. Dan kalau berbicara jumlah itu berarti kalau dalam dunia bisnis, itu berarti harus ada marketingnya, harus ada pemasarannya, dan harus ada promosinya. Di dalam gereja, marketing dan promosi itu bisa kita lakukan dalam satu konsep pemberitaan injil. Jadi pemberitaan injil keluar, supaya orang di luar juga mengenal bahwa ada persekutuan kita. Apa yang kita beritakan, itu adalah kekuatan yang dibangun di dalam persekutuan kita. Sehingga orang tertarik untuk bergabung, orang tertarik untuk mendukung. Nah ini yang disebut ada pertumbuhan kuantitas. Lalu yang ketiga ada berbuah. Berbuah ini bicara tentang berdampak. Tadi sudah saya sampaikan, ada dampak ekonomi, ada dampak sosial, ada dampak spiritual. Dampak ekonomi itu mulai dari dalam, kemudian ada dampak keluar juga. Apa yang dirasakan oleh jemaat dengan perekonomiannya. Lalu bagaimana itu bisa kita share keluar. Dampak sosial itu juga dibangun dulu dari dalam. Suasana kekerabatan kita, persatuan, kebersamaan, itu perlu ditekankan dulu. Lalu kemudian kita sharing keluar. Dan yang terakhir, dampak spiritual ini yang sangat penting. Ada pertumbuhan rohani di dalamnya. Jangan sampai jemaat kita atau anggota persekutuan kita adalah orang-orang yang tidak mengalami pertumbuhan spiritual. Kalau dalam surat Ibrani dikatakan, ya minum susu terus, tidak pernah mau makan makanan yang keras. Kalau kita tidak menjadi dewasa, kita hanya seperti kanak-kanak terus, itu berarti kerohanian. Kita tidak ada pertumbuhan. Nah ini inti yang mau saya sampaikan dalam keseluruhan pembahasan kisah para rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Kuncinya ada tiga hal, berakar, bertumbuh, dan berbuah sudah saya jabarkan tadi. Nah sekarang tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan persekutuan kita, dengan komunitas kita. Kita mau berakar seperti apa? Kita mau bertumbuh seperti apa? Dan kita mau berbuah seperti apa? Di tengah-tengah erahnya normal sekarang, kita perlu beradaptasi. Kita perlu menyesuaikan diri dalam hal berakar, dalam hal bertumbuh, dalam hal berbuah, itu kita perlu menyesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang. Jangan kita menggunakan metode yang lama di dalam situasi yang baru. Nah kiranya pembahasan kita sepanjang satu minggu ini boleh menjadi berkat buat kita dan bisa kita aplikasikan di dalam persekutuan yang kita bangun. Tuhan memberkati.